Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya siswa-siswi LMTS Al-Amin Banturung Semoga di bulan suci Ramadan ini kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat Sehingga tetap semangat dalam belajar Sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, marilah sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7 Dengan materi pembelajaran yaitu pengaruh Islam terhadap masyarakat di Indonesia Tujuan pembelajaran, peserta bidik mampu menjelaskan pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia menjadi pelajaran penting dan pedoman hidup Buat generasi di masa sekarang dan generasi berikutnya Sejarah atau peristiwa dari masa praaksara, Hindu-Buddha hingga masa Islam Telah banyak membawa pengaruh dalam berbagai aspek kehidupan yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia Di masa Islam juga terjadi suatu perubahan, perkembangan, pengulangan maupun kesinambungan di berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat Indonesia Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia secara otomatis memengaruhi kebudayaan lokal Akulturasi kebudayaan terjadi hampir di semua bidang kehidupan Berikut pengaruh Islam terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat Indonesia Satu, pengaruh dalam bidang politik Pada masa Hindu-Buddha, kepala pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja dengan konsep yaitu kerajaan Sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem varis atau putra makota Setelah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha mengalami kemunduran Kemudian digantikan dengan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam Pada masa Islam, sistem pemerintahan di sini digunakan yaitu perbedaan dalam sebutan raja Dalam kerajaan Islam, sebutan raja itu menjadi sultan Dan pada dasarnya pengendalian kekuasaan yang menerapkan nilai-nilai ajaran Islam Kedua, pengaruh dalam bidang sosial Pada masa Hindu-Buddha, berlaku sistem kasta yang secara tegas di sini membedakan masyarakat ke dalam empat gulungan Empat gulungan tersebut yaitu Kasta Brahmana, Kasta Ksatria, Kasta Waisya, dan Kasta Sudra Tetapi, setelah Islam masuk sistem kasta Memudar karena dalam ajaran Islam itu tidak menerapkan sistem kasta Meskipun demikian, dalam kehidupan sosial di masa Islam di sini ya Masyarakat sangat menghargai dan menghormati kepada kelompok masyarakat tertentu Dengan sebutan di sini ya, Kiai ataupun Sunan Di mana sebutan Kiai ataupun Sunan itu disebabkan karena mereka mempunyai ilmu yang lebih tinggi atau lebih baik Tiga, pengaruh dalam bidang agama Sebelum masyarakat Indonesia menganut agama Hindu dan agama Buddha Sebagian masih mempertahankan kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau roh halus Yang disebut dengan aliran dinamisme dan animisme Setelah kekuasaan kerajaan Hindu dan Buddha digantikan kerajaan-kerajaan Islam Sebagian besar masyarakat beralih menganut agama Islam hingga saat ini Bahkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Mayoritas penduduknya yaitu beragama Islam terbesar di dunia Empat, pengaruh dalam bidang kebudayaan Berkembangnya kebudayaan Islam di Kepulauan Indonesia Tidak langsung menggantikan dan memusnahkan kebudayaan yang sudah ada Namun lebih pada upaya untuk mengakomodasi dengan cara modifikasi dan penyesuaian terhadap ajaran-ajaran Islam Sehingga terlihat adanya kesinambungan dari hasil kebudayaan dalam proses akulturasi Nah disini pengaruh dalam bidang kebudayaan Yang pertama yaitu ada seni bangunan Pada masa praaksara terdapat hasil kebudayaan punden berunduk-unduk Sebagai tempat pemujaan manusia jaman Megalitikum Selalu bertingkat tiga Melambangkan apa? Tiga tahap kehidupan manusia Yaitu dalam kandungan ibu Yang kedua di dunia Dan yang ketiga yaitu kematian Pertama Kemudian pada masa Hindu-Buddha terdapat hasil kebudayaan Yakni candi berbudur ataupun candi punta dewa Yang juga memiliki tiga tingkatan yang melambangkan tiga tingkatan alam manusia Yaitu alam duniawi Yang pertama Yang kedua Pertengahan Dan yang ketiga yaitu alam para dewa Kemudian pada masa Islam disini terjadi modifikasi dan penyesuaian seperti Bisa kalian lihat disini Setelah Islam masuk Terjadi modifikasi Salah satunya bisa kalian lihat Itu ada atap tumpang Nah atap tumpang itu bisa kita lihat Bisa kalian lihat itu ada sebuah gambar Atap tumpang yang terjadi di Masjid Agung Demak Pada bangunan Masjid Kuno terdapat kemiripan dengan kebudayaan masa sebelum-sebelumnya Misalnya pada Masjid Demak yang memiliki atap bersusun Atau juga yang disebut dengan tumpang Tumpangnya ada berapa disitu ada tiga Dan mustaka di puncaknya Tumpang tiga melambangkan ajaran akidah yaitu Islam, iman, dan ihsan Ada juga yang berpendapat melambangkan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat Kemudian ada menara Nah itu bisa kalian lihat juga Ada contoh gambar menara Masjid Kudus Menara merupakan bagian bangunan masjid Yang berfungsi untuk mengumandangkan azan Ketika waktu sholat telah tiba Menara Masjid Kudus mirip sekali dengan bentuk bangunan can di Jawa Timur Yang telah diubah fungsinya dan diberi atap tumpang Makam Kompleks pemakaman Sultan-Sultan Mataram di Imogiri Berada di tempat yang tinggi yaitu daerah perbukitan Gugusan Pegunungan Seribu Pemilihan lokasi makam di tempat-tempat yang tinggi ini juga Menunjukkan bentuk kesinambungan tradisi masyarakat dari masa Praaksara Dan dari masa Hindu dan Buddha Nah itu bisa kalian lihat Contoh gambarnya Makam Dua, Sini Ukir Sini Ukir pada masa Islam merupakan modifikasi dari masa sebelumnya Terdapat pahatan-pahatan di tiang, dinding, dan pintu-pintu masjid Serta Gapura-Gapura dengan menggunakan ragas hias yang terdiri dari pola-pola Dedaunan, bunga-bunga, bukit, ataupun karang Pemandangan dan garis-garis geometri Kemudian ditambah dengan ragam hias huruf Arab Atau juga huruf kaligrafi Nah itu bisa kalian lihat Ya seni ukir yang terdapat di Gapura Nah pada masa Islam Pertengahan tidak ada lagi pahatan dan ukiran Patung-patung dan lukisan makhluk hidup Ataupun manusia Karena dalam ajaran Islam hal itu dilarang Nah itu tadi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini Sebelum ibu memberi kalian tugas Ibu akan menyimpulkan hasil dari pembelajaran kita tadi Kita tadi sudah belajar tentang pengaruh Islam terhadap masyarakat Indonesia Perkembangan kebudayaan Islam di Indonesia secara otomatis Di sini mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan lokal Sehingga mengakibatkan terjadinya akulturasi kebudayaan Bahkan terjadi hampir di semua bidang kehidupan Apa saja pengaruhnya? Yang pertama yaitu bidang politik Yang kedua bidang sosial Yang ketiga bidang agama Yang keempat bidang kebudayaan Dimana di sini bidang kebudayaan itu terbagi menjadi dua Yaitu apa? Seni bangunan dan seni ukir Nah ini ibu akan memberikan kalian tugas Kalian bisa mengerjakan di rumah Bukasih soal PG 1-4 Kalian tulis jawabannya saja Kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan Ingat ya batas mengerjakan sampai dengan jam 13 atau jam 1 Nah dari pembelajaran yang sudah ibu sampaikan tadi Apabila dari kalian ada yang belum mengerti Atau belum paham Kalian bisa langsung saja komentar di timeline kelas Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Yorabil Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya